Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Saya akan menjelaskan Soal Dari Modul nomor 1 Tentang Undo Redo Pertama-tama Kita buat Dua kelas Untuk Generic nya Dan untuk main nya Yang generic Buat menampung fungsinya Dan yang main Buat menampilkan Hasilnya Pertama-tama kita bikin dulu Buat fungsi generic nya Pertama kita bikin Variable baru Bernama Bertipe string Bernama time Untuk menyimpan data Redo dan Undo nya Kemudian Kita bikin lagi Sebuah Step Yang Kita panggil Step nya Kemudian kita beri nama Undo dan Redo Kemudian bikin Sebuah Kelas baru Kelas baru Bernama void Eh bernama Add Dengan Atribute String Temp Kemudian kita Print Kemudian kita Tampilkan Tampilkan Dengan Atribute Temp Kemudian kita bikin Sebuah kelas baru Bernama Gen Undo Yang berisi Apakah Eh Yang berisi Nilai kembalian Apakah Undo nya Itu Tidak kosong Kemudian bikin Sebuah Kelas baru Bernama Undo Kita disini Buat Dua Kondisi Pertama Jika Bukan Undo Maksudnya disini Tidak kosong Maka list Undo nya Akan kosong Atau Variable Temp Sama dengan Undo Undo.pop Artinya kita ingin Mengeluarkan Datanya Kemudian Diprint Undo.pick Dimana kita Hanya melihat Datanya Tanpa menghapusnya Ini juga sama Seperti Gen Undo Intinya kita Lihat Datanya Apakah Kosong Nah Jika kosong Jika tidak kosong Maka Tampilkan Sebuah Redo nya Dengan Tanpa Menghapus Datanya Atau Jika kosong Maka list Redo nya kosong Kemudian Kemudian Kita Pikir lagi Sebuah Klas Ya Klas main nya Buat Menampilkan Datanya Bernama Undo redo demo Kita Panggil Kelas tadi Dengan Fungsinya Fungsi Add ini yang ini yang berisi data 123 kemudian kita Hai red memanggil fungsi lagi dari undor-redo nya coba kita jalanin website 1 dibuka website 2 dibuka website 3 dibuka undor-website 2 redo website 3 nah jika kita hapus datanya coba kita jalanin list undor kosong dan redo 0 kenapa karena kita sudah buat ininya oke selanjutnya soal nomor 2 yang berisi tentang antrian pembelian roti udah sama seperti yang nomor 1 kita buat dua kelas yang pertama buat main yang kedua buat genericnya pertama kita bikin yang ada di generiknya pertama kita teclarasiin ini nggak usah teclarasiin variabelnya integer queue untuk antriannya integer amount bed untuk jumlah rotinya string buat pelanggan nya dan tipe rotinya terus kita inisialisasi variabel ini menjadi tipe data publik kita bikin kelas baru bernama generic kita panggil ini generic queue yang berisi parameter integer queue string customer string jenis dan integer amount bed ini juga belum ini juga belum nah kita inisialisasiin nah kita inisialisasiin dari ini queue yang ini ke dalam ini kemudian kita buat setter nya yang berisi nilai pembeliannya kemudian kita bikin kelas baru dari queue yang yang kita udah import ke dalam ke dalam method baru atau kelas baru kemudian bikin kelas baru yang menampung ini jumlah jumlah atau ya jumlah dari antrian tersebut yang berisi parameter integer queue string customer string bit dan integer amount bed kemudian kita inisialisasiin eh eh kelas generic breed ini eqbreed ini yang ini nih kita ingin ambil jumlah datanya kemudian kemudian queue breed untuk add dimana kita mengambil data dari kelas generic queue yang ini nih kita inisialisasikan lagi berisi parameter integer queue customer type breed nah kita bikin kondisi disini jika eh variable weighting berisi eh lebih dari nol yang mana kita sudah inisialisasiin dalam bentuk integer jika lebih dari nol maka akan print anda menunggu eh urutan yang berapa urutan queue berapa yang akan ditunggu kemudian ini untuk melihat or a yang mengetahui queue berapa yang bertahun muncul ini formulanya queue sama dengan queue mod queue breed dot size kemudian kita queue nya kita tambah di plus plus kemudian kita kembalikan lagi dan ini kita panggil set setter ini kemudian kita bikin kelas lagi untuk menampilkan kemudian queue berapa yang akan muncul atau queue berapa yang akan mendapat giliran order nya giliran order pertamanya kita print dimana queue print.pick dimana kita melihat datanya kemudian kita ambil return dari fungsi e-class gate queue yang ini juga sama yang pembelian yang nama costumernya dimana kita ambil dari gate customer yang akan mengembalikan nilai costumernya kemudian kita queue kemudian kita buat menampilkan datanya kelas gender queue mengambil fungsi list queue yang ini yang berisi queue customer jenis roti jumlah roti kemudian kita panggil lagi tetapi ini yang ini generic gate first order yang untuk menampilkan urutan berapa yang akan mendapat gilirannya kemudian kita lanjut lagi keantrian keempat oke sekarang kita jalanin gak usah anda menunggu 1 orang lagi anda menunggu 2 orang lagi nomor 1 pembelian 3.1 sudah siap nomor 2 anda menunggu 2 orang lagi terima kasih atas perhatiannya kurang lebih mohon maaf karena semua kelebihananya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih